Syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2020. Siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Rangka Buming Rangka sebagai peserta pemilihan pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2020. Sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2020. Yang keempat, menyatakan bakal keputusan pemilihan umum Republik Indonesia nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2023 tanggal 13 November 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2023. Kemudian jika persidangan sudah mulai, tadi ada pihak yang minta izin untuk masuk tapi karena sudah terlambat tidak diperkenankan supaya koordinasinya juga semakin diperbaiki. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majlis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang tadi berbeda dengan apa yang disampaikan di persidangan dengan yang ada di dokumen permohonannya nanti direspon saja di keterangan jawaban Bawaslu, HKPU termohon keterangan Bawaslu dan tanggapan dari pihak terkait. Silahkan. Karena itu sudah merupakan bagian dari fakta persidangan. Siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut dua atas nama Gibran Raka Buming Raka sebagai peserta pemilihan pengumuman presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!